PEMBICARA 1 Kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara pajak, BJUK, BNBP, belanja negara, belanja negara untuk kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah. Dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektifitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau, jadi kita diskusi selama dan panjang ya, selama ini dengan beliau. Dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Kan penambahan konflikator ini tentu bakal merombak APBN juga ya, itu dibahas juga ngomong tadi di dalam. Sebetulnya di dalam APBN itu beberapa antisipasi terhadap program-program dari Presiden termasuk dari sisi line-up kabinetnya. Itu sudah dilakukan, kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan untuk nomen kelatungnya maupun dari sisi pembagian tugasnya, supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif. Itu ya, dan juga antisipasi. Jadi itu, Pak Prabowo bicara tentang Kementerian Keuangan sebagai satu kementerian. Terima kasih telah menonton!